Dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus Amin Bu Bapak, Surah Tenterkasih, kaum muda, adik-adik Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Hari ini Selasa 13 Juni 2023 Pesta Wajib Santo Antonius dari Padua Imam dan Bujangga Gereja Kita akan mengambil dari Injil Matius 45 Ayat 13-16 Dalam kotbah di Bukit Yesus bersabda Kalian ini garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah dapat dihasinkan Tidak ada gunanya lagi selain dibuang Dan diinjak-injak orang Kalian ini cahaya dunia Kota yang terletak di atas gunung Tidak mungkin tersembunyi Lagipula orang tidak menyalakan pelita Lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki Dian Sehingga menerangi semua orang Di dalam rumah itu Demikianlah hendaknya cahayamu Bersinah di depan orang Agar mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu di surga Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Ibu Bapak surya senterkasih Sabda Tuhan ini Memberikan kesadaran dan juga peneguhan Untuk kita manusia Dimana disini dikatakan Kalian adalah garam dunia Kalian ini cahaya dunia Ini bukan hanya garam dapur Bukan hanya cahaya kamar Rumah Namun sungguh garam dunia Cahaya dunia Berarti sungguh manusia ini Ciptaan yang luar biasa Kita diciptakan sungguh Untuk karya besar Dimana Tuhan mengendaki kita Jadi garam dunia Cahaya dunia Ada berkat melimpah Berkat yang agung Diberikan untuk kita Dan semoga kita menyadari ini Maka Tuhan memberikan Sapaan untuk kita Agar kita sadar Akan hal ini Yang pertama Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah dapat diasinkan Kita sebagai garam Meskipun sedikit Kecil Harus berasa Kecil-kecil Cabai rawit Kita harus mengupayakan Supaya hidup kita berasa Berdampak Berpengaruh Untuk keluarga kita Untuk sesama Untuk gereja Untuk bangsa kita Dan semoga Kita meyakini ini Karena kita semua Diciptakan Tuhan Sebagai garam dunia Yang akan mengasinkan dunia Akan mempengaruhi dunia Dan semoga kita Semangat Untuk mengemban Tugas ini Yang kedua Bersinar Demikilah Hendaknya cahayamu Bersinar di depan orang Agar mereka melihat Perbuatan Perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu di surga Bersinar Dan sinarnya itu Sungguh Sinar ke dunia Sinar yang sungguh Menerangi Sinar yang sungguh Bermanfaat Nah semoga Kehadiran kita Menjadi terang Untuk keluarga Untuk sesama gereja Dan bangsa kita Bagaimana kita Mengupayakan diri Menjadi pribadi yang Tekun disiplin Berdedikasi Dengan apa Yang kita Upayakan Kita perjuangkan Dalam hidup ini Dan semoga Kita Menjadi pribadi yang Sungguh Mau Optimal Mau Memberikan yang terbaik Sehingga Kehadiran kita Dimanapun kita berada Sungguh Menjadi Garam Menjadi Cahaya Yang bersinar Dan yang ketiga Agar mereka Melihat perbuatanmu Yang baik Dan memuliakan Bapamu di surga Kita Didorong Tuhan Agar Perbuatan-perbuatan Baik kita Sungguh Kelihatan Sungguh Menjadi Keteladanan Di dalam Kehidupan ini Sehingga Kita Mewartakan Tuhan Dengan Karya nyata Dengan Tindakan-tindakan Yang nyata Sehingga Sungguh Kesaksian kita Akan Menyengat Akan Menjadi Berkat Untuk yang Melihatnya Dan semoga Sungguh-sungguh Kita dimampukan Sehingga kita Tidak hanya Bersaksi Dengan kata-kata Dengan teori Namun Sungguh Dengan keteladanan Hidup Dimana kita Menghayati hidup ini Dengan penuh Semangat Berkobar-kobar Sehingga Tuhan Akan menjadikan Kita Alat Alatnya Untuk Menyatakan Kasih Karunia Karya Tuhan Sendiri Dimulikanlah Tuhan Kini dan Sepanjang Masa Salam Berkat Penuh Semangat Berkah Dalam Dalam Bapak Putra Dan Rokudus Amin Terima Jim Menyat ban